Kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Iryani menanggapi pengembalian berkas perkara penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Sugianti Iryani mengatakan pengembalian berkas perkara Pegi ke penyidik Polda Jabar karena dinilai belum melengkap secara formil dan material terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Pihak kuasa hukum juga berharap kepada pihak Polda Jawa Barat agar tidak memaksakan untuk mencari bukti serta segera membebaskan Pegi Setiawan. Bukti-bukti yang dikirim oleh Polda Jabar itu lemah seperti itu dan tidak ada bukti permulaan yang mendukung bahwa Pegi diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki sehingga masih P-18. Dan bukti-bukti tidak ada unsur pidananya sehingga harus dipenuhi oleh pihak Polda dan itu mungkin tidak akan terpenuhi. Makanya Ibu mohon dengan ikhlas dan tulus dan dengan kesadaran Polda Jabar akan memberikan SP3 kepada Pegi Setiawan. Sementara orang tua Pegi Setiawan Kartini meminta kepada Kapolda Jawa Barat agar segera mengeluarkan SP3 terhadap Pegi Setiawan karena yakin anaknya tak tersangkut kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Pegi tidak pernah ikut-ikutan geng motor. Pegi hanyalah kerja dan kerja mencari duit buat adik-adiknya. Sementara itu rencananya pada sidang pra-peradilan yang akan digelar pada tanggal 1 Juli nanti orang tua Pegi akan hadir pada saat persidangan berlangsung. Saksi kunci yang melihat perkelahian antara Vina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor mengaku didatangi tiga oknum yang mengaku polisi. Rana alias Pying diminta ikut ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait kejadian di Cirebon 2016 silam. Saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkelahian antara Vina dan Eki bersama dua pengendara sepeda motor di Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat didatangi tiga orang yang mengaku dari Mabes Polri. Oknum yang mengaku anggota polisi itu meminta identitas Rana dan menginterogasi dirinya terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Mereka juga mengambil foto pribadi beserta foto rumah Rana alias Pying. Bahkan ketiga oknum itu juga meminta Rana untuk ikut ke Mabes Polri guna dimintai keterangan terhadap kesaksiannya. Namun saat Rana meminta identitas ketiga orang itu, mereka tidak mampu menunjukkannya. Orang tiga dari Mabes Polri bilangnya, ya nanya-nanya, nanya-nanya kejadian, ngecek jam berapa berangkatnya, ya jam 10 kurang seperempat. Nah, nyampe jalan layang jam berapa orang berantem, ya jam 11 lebih seperempat. Tapi nanya jam terus itunya tuh, orangnya tuh. Barangkali salah pak, ya nggak salah, nggak apa ya orang, kitanya udah tahu dari 2016 sih. Sebelumnya Rana disebut-sebut mengetahui peristiwa kejadian perkelahian antara Fina dan Eki bersama kedua pengendara sepeda motor pada tahun 2016 silam. Bahkan Rana alias Pying sempat melerai perkelahian itu hingga kemudian meninggalkannya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Aing News melaporkan. Sejak kasus Fina kembali mencuat, Ibtu Rudiana, ayah Eki kekasih Fina hanya satu kali muncul di hadapan publik dengan memposting sebuah video. Setelah itu, Ibtu Rudiana terus menghilang. Padahal penjelasan Ibtu Rudiana sebagai pelapor kasus pembunuhan Fina dan anaknya Eki sangat dibutuhkan. Karena selama 8 tahun masih menjadi misteri. Berikut jejak keberadaan Ibtu Rudiana yang kini juga menjabat sebagai Kapolsek Kepetakan di Cirebon, Jawa Barat. Kasus pembunuhan sejoli Fina dan Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu. Kedua jasad korban ditemukan tergeletak di Jalan Layang Talun, Desa Kepongpongan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi tahun 2016 lalu, ayah Eki menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat. Setelah kasus pembunuhan terjadi, ia menjadi pelapor kasus pembunuhan Fina dan Eki. Selain menjadi pelapor, ayah Eki diduga juga ikut dalam penangkapan terpidana kasus Fina 2016 silam. Hingga muncul adanya dugaan Ibtu Rudiana merekayasa kasus pada proses hukum kasus Fina dan Eki. 8 Mei 2024, film berjudul Fina sebelum tujuh hari. Karya sutradara Anggi Umbara dirilis dan viral. Publik bertanya-tanya atas teka-teki kasus pembunuhan sejoli yang dianggap belum selesai ini. Tanggal 17 Mei 2024, untuk pertama kalinya Ibtu Rudiana muncul ke publik dan buka suara terkait kasus Fina dan Eki. Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat tidak berspekulasi. Ia juga mengatakan terus berjuang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya. Lebih sebulan hilang, 19 Juni lalu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa Divisi Propam dan Itwasum. Menurutnya Ibtu Rudiana 2016 silam tidak melanggar kode etik. Selama kasus Fina dan Eki mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul sekali pada publik dan terus menghilang hingga membuat publik penasaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi hingga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Hinsa Siburian, menghandap ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka dipanggil terkait serangan cyber terhadap server pusat data nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat siang tadi. Ia hadir untuk mengikuti ratas terkait peretasan pusat data nasional sementara PDNS oleh ransomware. Tidak banyak bicara, Budi Aris menyampaikan akan memberikan keterangan usai rapat selesai digelar. Selain Menkom Info, terlihat juga Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Hinsa Siburian, Menkum Ham, Iasona Lawli, Menpan RB, Azwar Anas, Menteri PPN, Kepala Bapenas Suharso Mono Arfa, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, Hinsa Siburian, membenarkan rapat bersama Presiden membahas serangan varian ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Namun ia enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya?